Ya pemirsa pemerintah kota Bitung menerima mahasiswa peserta praktek kerja lapangan atau PKL dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Sebanyak 583 mahasiswa Politekes Kemenkes Manado selama 21 hari akan melakukan PKL di kota Bitung sejak Kamis 23 Februari Ratusan mahasiswa PKL yang terdiri dari 7 jurusan dengan program studi D3 dan D4 ini diterima langsung wali kota Bitung Mauriz Mantiri didampingi asisten Dinas Kesehatan dan Jamat Madidir Wali kota Bitung Mauriz Mantiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Politekes Kemenkes Manado yang telah memilih kota Bitung untuk dijadikan tempat untuk PKL atau KKN Makanya kalau tadi Pak Biritung bilang menerima, kami bukan cuma menerima, mau ke logo Supaya Pak, kami bisa enjoy di kota kami, di kota kami yang tercinta ini yang sementara kami bangun bersama-sama dengan rakyat secara kolaboratif atau dikenal dengan kita melendong Orang sering kerja dengan melendong Semua dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing dan kita mengerjakan pasti hasilnya lebih maksimal Tadi kami sudah mendengar dari penjelasan Direktur maupun Wakil Direktur Sebenarnya ini sama sasarannya Dengan apa yang sementara kami misai tentang digital, tentang data digital kesehatan masyarakat kota Bitung Tapi ini akan dibantu oleh OTPES Memang 3 minggu tidak cukup Tapi saudara-saudara daripada tidak ada cukup Satu hari pun cukup Nah kita cukup-cukupkan Ratusan mahasiswa ini kemudian dibagi ke 7 kecamatan di kota Bitung Yang di kecamatan Madidir Air Tembaga, Matuari, Girian, Lembek Utara, dan Lembek Selatan Mereka ditempatkan di kecamatan Madidir Tentunya juga bisa membantu kurang-kurang Dan nanti akan dibantu juga oleh Kepala Liuruan dan RT Mereka akan mengambil data Yang pasti untuk mengambil data Dan tadi ada beberapa jurusan tadi Ada salah satunya Akademisi juga Ada perawat juga Mereka nanti akan membantu masyarakat Dalam hal ini juga bagaimana menangani stunting yang ada Dari stunting yang ada Terus ada posyandu juga Mereka bisa bantu juga Mungkin ini bagian daripada kolaborasi nanti Katanya Pak Wali, Pak Wali sudah menyampaikan Kita harus sama-sama baku topang itu Baru potong royong Dan baku malendong Ini yang selalu diundang oleh Pak Wali Potong Dan harapan kami juga Anak-anak ini mereka bisa bersama-sama dengan masyarakat yang ada Tujuan PKL mahasiswa ini juga untuk mengenal perilaku dan kehidupan masyarakat Dari segi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan geografi Selain itu juga untuk membangkitkan partisipasi masyarakat Dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan secara mandiri dan berkesinambungan Dari Betung Tim Liputan, Kawanwa TV melaporkan Pemirsa jangan kemana-mana Kawanwa Info akan kembali hadir Usai jeda berikut Terima kasih telah menonton